Assalamualaikum, hello Welcome back to my youtube channel Kembali lagi bersama saya Hajra di channel Hajra Cake Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar Nge-rekor kue ulang tahun Teman-teman bisa lihat di profil youtube saya Hajra Cake Teman-teman bisa lihat video-video tutorial Kue ulang tahunnya disitu Mulai dari cara membuat kuenya Cara membuat buttercream Cara membuat bunga Semuanya ada disitu Teman-teman tinggal nonton aja ya Nah, sebelum tutorialnya dimulai Teman-teman jangan lupa ya Untuk klik like, share, and subscribe Jika teman-teman belum subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar teman-teman dapat notifikasi Ataupun beritahuan Kalau ada video-video terbaru dari saya Dan komentar di kolom komentar bawah Kalau ada yang teman-teman kurang pahami Insya Allah saya akan jawab Oke, langsung ke tutorial Nah, disini saya siapkan kue berbentuk kotak Disini saya menggunakan base cake brownies kukus Resep brownies kukus seperti ini Teman-teman bisa klik i-card di pojok kanan atas Atau bisa juga klik link yang ada di deskripsi di bawah video ini Dan disini saya menggunakan 8 butir telur Untuk ukurannya disini Saya menggunakan ukuran 22 x 22 cm Dan tatakannya saya menggunakan tatakan kotak nomor 28 Oke, lanjut disini Untuk fillingnya saya menggunakan filling slay strawberry Kurang lebih 1 sendok makan seperti ini Saya oleskan di atas kuenya Kalau teman-teman tidak suka filling slay strawberry Teman-teman bisa menggunakan filling apa saja Bisa menggunakan filling rasa strawberry Atau filling rasa blueberry, coklat, dan lain-lain Sesuai selera teman-teman Oke, lanjut Saya double lagi dengan 1 sendok makan buttercream Kemudian kita tumpuk dengan cake layer kedua Disini saya menggunakan 8 butir telur Satu resep dibagi dua Kemudian lanjut Polis dengan buttercream berwarna putih Terima kasih sudah menonton Dan untuk pinggirannya Saya menggunakan scraper segitiga bergerigi Terima kasih sudah menonton Lalu saya lelekan coklat kurang lebih sebanyak ini Kita potong-potong kecil dulu Lalu kita tuang air panas ke dalam mangkuk besi yang kosong Lalu kita simpan atau taruh coklat yang sudah dipotong Yang potong tadi di atas air panasnya Kemudian aduk-aduk coklatnya hingga mencair sempurna Kalau sudah mencair seperti ini Kita angkat kemudian di atas kue yang sudah dipoles dengan buttercream Lalu ratakan dengan spatula Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Setelah menonton Setelah menonton Setelah coklatnya mengeras Di sini saya siapkan foto yang ulang tahun ya Berukuran 3R Saya tempelkan di sudut kiri kue Terima kasih sudah menonton 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 Video ini sampai habis Semoga video ini Semoga sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton